Oke, melanjutkan progres naik TH secara real time dari TH10 ke TH13 ya, ini adalah part kedua dari video sebelumnya Nah langsung aja kita mulai dari tanggal 23, nah untuk di tanggal 23 kamu bisa lihat disini, kita lihat dulu dari desanya ya Ini tampilan dari bawahnya seperti ini ya, untuk belum ada Inferno dan ini adalah dari atasnya, masih polosan banget Nah untuk tugas hari ini, gue mengupgrade spell factory nya 2 ya disini, kemudian disini ada blacksmith, ada barak, dan disini masih ada baraknya 1 Tapi disini gue kurang ininya ya, elixirnya, jadi gue bakal ngambil aja dari tabungan cuy Nah seperti ini, jadi gue bakal ngupgrade seperti ini ya, membuka miner, dan itulah tugas untuk akun yang satu ini Nah sekarang kita pindah ke akun sebelahnya, sama aja disini gue bakalan kasih lihat ke kalian Untuk spell factory nya, gue upgrade dan disini mengupgrade spell gempa, dan disini gue bakalan beli dulu namanya defense ya Jadi untuk defense nya ini gue bakalan beli semua ya, termasuk xbow dan Inferno nya Ini nanti gue bakalan ngebut ke TH11 ya, jadi tugasnya ini untuk 4 hari ini gue selesai di TH10 nya Nah setelah itu gue bakalan buang-buang resource nya ya, terutama untuk elixir ini karena kebanyakan Jadi gue bakalan spend aja untuk si temboknya ya, gak apa-apa lah ya, walaupun ini menyala-menyala sedikit gitu ya Yang penting dia ya gak berubah lah ya Dan disini masih ada sisa lagi, gue bakalan ngapgrade aja yang namanya dark spell factory Jadi untuk tugas hari ini seperti ini dulu Oke sekarang sudah 24 Agustus ya, kita bakalan lihat lagi progres desa kita yang akun pertama Nah jadi akun pertama tuh tampilannya seperti ini ya cuy, disini gue upgrade barak, disini ada 2 ya baraknya Kemudian buka ini ya, bengkelnya sudah max ya, nih sudah level 3, sudah aman berarti dan disini masih ada 3 tukang Nah untuk hari ini, karena disini belum ada xbow dan Inferno, jadi gue bakalan buat duluan ya Ya walaupun ketinggalan 1 hari sama akun yang kedua, tapi ya gak apa-apa lah ya, daripada gak bangun sama sekali cuy Nah setelah selesai dibangun semua, bangunan-bangunan penting penunjang untuk night town hall, gue bakalan ngeupgrade pasukan ini ya Untuk ini gue bakalan ngeupgrade si apa ya, witches aja mungkin gue nanti bakalan menggunakan witches untuk farming ataupun war Nah untuk tugasnya seperti ini dulu dan kita pindah ke akun sebelahnya Nah untuk tugas akun yang ini, gue bakalan lihat ke kalian disini ada xbow ya, disini belum jadi xbownya Nah ini masih 16 jam ya, 26 dan juga untuk Inferno nya juga sama cuy, dua-duanya Nah disini gue mengupgrade dark spell factory ya, dan untuk tukang satunya gue bakalan ngeupgrade ini aja cuy army camp Nah jadi untuk tugas hari ini, segini dulu ya cuy Oke kita lanjut di tanggal 25, tepatnya pada hari minggu disini gue ngeupgrade 2 barak ya Nih bisa kalian lihat, kemudian untuk labnya itu mengupgrade witches ya, belum selesai dan di bawahnya Gue membangun dua Inferno dan satu xbow, disana belum kelar dan ini gue bakalan percepat aja menggunakan ramuan builder ya Jadi untuk tugas akun hari ini, segitu dulu Nah kita pindah ke akun sebelahnya, untuk akun yang ini gue bakalan lihat ke kalian disini ada arser queen ya Tuh, arser queennya masih turun 6 jam, disini ada army camp masih sisa 1 hari dan untuk satunya dark spell factory Tapi jangan lupa juga kita untuk ngeupgrade ininya ya, lightning spellnya, karena ini juga lebih penting coy Karena kita bakalan bermain golem witches nantinya Nah kalau sudah disini gue bakalan ngeupgrade baraknya ya, gue bakalan buka pokoknya nyampe max lah ya Karena intinya menyesuaikan sampai sesuai dengan level tahun halnya, dan disini gue langsung aja upgrade hero rajanya Oke kita lanjut ke hari Senin, yaitu tanggal 26 Nah disini kita tuh sudah siap untuk naik tahun hal, tapi sebelumnya kita harus memperkerjakan tukang-tukang kita dulu Disini misalnya ada barak, kemudian disini ada cc-nya Dan untuk live-nya tuh masih mengupgrade si witches ke yang tadi ya, ini belum selesai karena 4 hari Nah sekarang ini langsung aja kita bisa ngeupgrade tahun halnya ya, kita bakalan naik ke tahun hal 11 Tuh ya, 2 hari, ini gak apa-apa langsung continue aja Nah selama 2 hari ini kita sambil ngeupgrade bangunan penting lainnya ya, misalnya pabrik-pabrik mantra yang seperti ini Dan disini gue masih ada satu, ini kayaknya gue bakalan ngambil dulu disini Dan gue bakalan ngeupgrade aja yang namanya darbarak ya Nah jadi gambarannya seperti ini untuk akun yang pertama Nah untuk akun ini juga sama ya, akun yang kedua bisa kalian lihat disini ngeupgrade ermicamp Kemudian kamu lihat disini ada barak, kemudian disini ada pabrik mantra hitam ya Disini ada dark spell factory dan juga dark baraknya Dan jangan lupa juga untuk live-nya disini gue mengupgrade spell petir, intinya jangan sampai nganggur ya Nah untuk tahun halnya langsung aja kita upgrade ke ta11, kita samain dengan akun yang satunya ya Jadi pada intinya untuk progress hari ini, segini dulu Oke itulah tadi dari progress-progress lama 4 hari, ini adalah tampilan di tanggal 23 Dan ini adalah tanggal 26 nya, gak banyak yang berubah tapi yang berubah itu bangunan-bangunan pentingnya Dan untuk akun yang satunya juga sama aja intinya bangunan-bangunan pentingnya yang di upgrade ya Oke gitu aja, kita jumpa lagi di part berikutnya ya, pokoknya ini bakalan bertahap sampai TH13 Sub indo by broth3rmax